hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya sedang bersama coach Datu Adhidi, beliau ini kalau urusan sepak bola istilahnya sudah senior pemain dulu sekarang sudah jadi coach juga pelati tahun lalu melati di kecamatan Kabangka untuk persiapan Piala Bupati jadi saya rasa posisi beliau ini cukup representatif untuk pembahasan kita pada hari ini terkait kerusuhan di Tarkam turnamen antar kampung ini kita cerita sedikit yang bertahun coach bagaimana tanggapan kita tentang kerusuhan di sepak-sepak bola Tarkam sangat menyedihkan dan memperhatikan padahal kalau dipikir itu kegiatan sebenarnya tidak ada hadiahnya padahal dari awal saya sudah sampaikan sama panitia juga saya koordinator bahwa ini sebenarnya ajang seleksi karena bulan 1910 itu ada kegiatan Bupati Kap Dua jadi kegiatan tersebut sangat apa sangat ya maaf saya inginkan sekali sebenarnya kenapa bukan di luar sepengetahuan saya yang akan kegiatan seperti itu saya selama bina anak-anak di rupiah ini selalu saya tanamkan jangan lalu ada sekali-sekali ada niat untuk mencederai lawan-lawan karena mereka itu adalah teman ini bisa kita lihat waktu pertanian terakhir di grup B tanah waktari kuliah rupiah kalau saya mau bisa sebenarnya waktari ku menalah dan luar sedua-dua tapi itu saya dilakukan karena saya ingin menjaga sportivitas tapi yang sangat disayangkan kan dengan tangkat pertandingan mereka tidak menegakkan law of the game terakhir di depan hal itu penting seperti ada kejadian waktu rupiah lawan atau rupiah B lawan Aung Suri ada satu pemain rupiah dipukul oleh pemain Aung Suri padahal kejadiannya sebenarnya sederhana karena dia menghalangi di dalam tindakan tiba-tiba secara refleks pemain tindakan yang sulit langsung melakukan pengukulan tapi wasik tidak melakukan tindakan berupa memberikan kartu padahal sangat jelas dalam aturan law of the game itu barang siapa atau siapa saja pemain yang melakukan tindakan di luar di luar aturan apalagi itu berlindung untuk mencederai atau melukai lawan wajib hukumnya wasik mungkin secara umum ini Coach secara umum menurutnya kita sebenarnya faktor-faktor yang menjadi pemicu sebuah pertandingan itu rusih apakah dari pemain apakah dari wasik dari apapun dari penonton atau yang lain sebenarnya itu dari wasik kalau dari wasik kalau dia lakukan tindakan atau law of the game sekitar tidak akan terjadi kemudian juga yang terpenting itu daripada manajer dan Larissa seharusnya mereka memberikan pemahaman ini kan cuma sekedar menerahkan 17 Agustus tidak punya hadiah tetapi tidak ada tidak akan ada keralisa atau manajer memberikan pemahaman seperti itu konten rupiah Alhamdulillah saya selalu sampaikan kepada mereka itu sebenarnya yang lebih sebenarnya itu bisa dibuat ketika ada namanya major meeting selama ini tidak ada namanya major meeting padahal saya sudah dengan bicara dengan Pak Saffi dia juga mengeluh sepertinya kan ada manager meeting ini kan karena selama ini ada technical meeting itu manajer meeting disitu semua diatur atur yang pertama diatur masalah ini kan disini kan keterbatasan perangkat pertandingan saya sudah sampaikan itu hari waktu rapat kalau bisa wasik ini di luar kecamatan Kabangka supaya ada neutralitas bagaimanapun yang Kabangka pasti ada tendensi yang tidak bisa kita ukur bisa terbukti tapi ternyata itu tidak disanggupi oleh Pak Saffi kemudian padahal tujuan kita dengan manager meeting itu ada beberapa ada kesepakatan yang kita buat yang pertama semua desa harus mengutus minimal satu orang untuk menjadi biasanya wasik apabila pada saat manager meeting itu tidak ada perhatian maka tim yang tidak ada keterokilan dalam manager meeting itu untuk bisa di asimasi maka nilainya minus satu pada saat perlindungan perdana kemudian apa lagi apa namanya kemudian semua apa manager itu mentera tangan hitam tas putih apabila tidak bisa mengendalikan pemain atau penonton pertama hukumannya minus satu atau didis selama ini kan cuma sekitar dibicarakan tapi tidak ada hitam tas putih itu fatalnya yang paling fatal sebenarnya kalau ada itu sekitar tidak kemudian juga yang kita juga sesakan kayak gila kita sebenarnya lapangnya itu janganlah di Bukumalu di tempat yang terakhir atau di apa yang menjadi kirusan saya selama ini sempat saya post di Facebook lebih bagus pertandingan sepak bola dalam mereka terus antar disampingkan dibuatkan saja karena mengandung penggunaan risiko perkelihan terpemain dan penonton kalau ini kalau kerosuhan dari segi pemainnya misalnya pemainnya brutal gitu main tabrak sini tabrak gitu mungkin gak itu jadi faktor juga penyebab kerosuhan dari segi pemainnya ya bisa juga tapi itu kan terpulang kembali ketika dari wasit asli wasit kayak kemarin kejadian antara Wan Sugi dengan Wattaliku itu kan lucu dengan informasi dari Kepala Esa dari Wattaliku dan manajernya mereka mau ingin masukkan permainan yang serat keempat pemain yang bukan pengorotain harus di kartu merah wasit mengatakan pikir dulu Wan Sugi siap malah ke pertandingan dengan catatan pemain wattaliku ikat kemarin juga lucu sementara kan itu kan bodi charge tidak lucu kita bisa begitu itulah pengalaman dari segi evina wasit yang juga dihantungkan seharusnya kan kalau dia bercikat negara love the game diatih musuh berita datanya itu hakim garis kejadian seperti apa ini kenal bisa ribu jadi kan ini kan wasit tidak tidak kenapa artinya disini piranan wasit sangat penting penting menjaga gerosuan iya dan juga waktu itu yang saya waktu pasat pembukaan seharusnya semua tim itu dihadirkan disitu dia buat semacam ikrat disampaikan mari siapa yang melakukan kegiatan penaturan yang brutal sudah di posyukum saja ini seperti terjadi waktu di kejuran di wasolangka ada wasit dipukul sawat pemain sudah ditahan ditahan polisi 4 ke 24 jam itu sebagai sebagai pembelajaran tapi kan itu damai tapi bermalu masih di bermalu di polsi sebagai pembelajaran bahwa hagela akuasit sebuah 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 apapun yang jelasku harus hageli oke kemudian coach kalau saya melihat untuk pemain-pemain ukuran di kecamatan kabangka ini apa memang kalau untuk pemain desanya kalau untuk ukuran kampung tekniknya lumayan tetapi yang kurang adalah etika saat beruang bola yang mana yang harus kita mana saat kita melanggar dan mana saat kita membiarkan saja misalnya karena kapan kita memaksa rawan cidra rawan cidra kita juga membahayakan itu adalah dari mental pemain dari mental etikanya pengen tahuan makanya saya selalu sampaikan saya dimana saya pernah juga dibina saya juga pernah ngamping tim hal terpenting itu untuk mengetahkan suatu yang bisa jadi bagus itu adalah mental pertama kalau masalah teknik dan fisik itu gampang dikwales mental itu penting pertama respect mental sama sesama pemain mental sama teman mental sama wasi mental sama pelati itu yang penting sama captain bagaimana makanya kenapa waktu ini iya iya saya panggil teman-teman anak-anak yang sudah orang selama mereka dibimbing karena saya tahu lupiah ini rata-rata masih muda boleh kata mungkin yang bisa diikutakan cuma ada orang yang pernah main di bubati kapal lalu cuma dua orang itu sebenarnya tugiannya kita tapi mungkin teman-teman disini selalu mengartikan bahwa selalu jauh saya bilang bukan begitu sebenarnya tugiannya bahwa benar-benar seperti inilah berteman yang olahraga bukan berteman yang hal-hal yang lain itu yang saya sayangkan juga ada kejadian kemarin tapi kalau saya analisa ternyata apa yang saya saya prediksi terjadi karena apa kalau dianggungkan kalau dipikirkan pemimpinan Masugi rata-rata teknik dan fisik tidak ada sementara pemimpinan Masugi mungkin mereka sudah asam karam seperti sepak bola solusinya untuk meredam yang terpasar dan sehat seperti ini main keras kasar ya betul mengurutkan ini kalau baik itu sekarang dari segi penonton kalau kalau saya juga sebagai penikmat kalau menjadi pemain saya jauh dari penikmat sepak bola itu merasa terganggu ketika kacau begitu ketika kita jadi penonton seharusnya itu kita seperti apa seharusnya kalau jadi penonton yang bagus baik percaya kepada wasit tapi kan lagi-lagi jadwal wasit itu tidak jelas tidak teratur padahal keinginan saya dengan pasak ini yang seperti yang saya bilang pertama tadi ada perwakilan nanti wasit tanya itu kita datangkan yang bersesensi tapi luar kecamatan kalau hakim garis boleh dalam jalan kapangka nanti kita gilir nanti kita atur jadwalnya jangan seperti kejadian kemarin masa tiba akal siapa yang dapat diambil saya saja waktu pertanyaan pertama karena tiada AB tapi pasak saya jadi AB sebenarnya kita tidak bukan AB saya bukan AB saya penitian karena saya saya itu Pak Sam Suning sebenarnya teman bakar waktu dia lihat makanya dalam DNP itu kita minta foto dengan tangan lahirnya karena kita tahu kita ingin jangan sampai dibuat dikartu dibatasi umur dengan regulasi kita tidak bisa itu sebenarnya tujuan kita tapi lagi-lagi ya gitu nih kurang kesadar dari semua manajer ke Pak Desa itu yang harus anul karena tidak ada yang kita ingin manajer meeting disini ada jerman meeting mungkin kita sama tinggal aturan kemudian lapangannya bukan seperti itu sebenarnya bukan kita alfadanya red area kita pilih pakai waringka nanti semua pemain ada semacam adika yang bukan pemain dan ofisir silahkan keluar kalau tidak bisa kendalikan timur min 0 min silahkan mempilih kamu keluar atau timur mulungi selesai begitu itu kan tidak jadi pikir padahal saya dengan Pak Saffir sudah pikir bagaimana ini kegiatan supaya lanjut juga bagus hasilnya artinya pertama penonton teribur pemain aman kegiatan sukses sukses tapi memang ada wacana bisa itu wasit tidak bisa apa dasarnya mereka kalau seandainya wasit panik yang bersuat ke PSSI itu adalah dasar masih mereka akan mengirim membelas surat bahwa untuk wasit 17 keselamatan kampangka luar keselamatan kampangka seperti ini pasti ada itu dia PSSI bertangat-tangat komisi masih bertangat-tangat supaya tujuhannya pertama kinerja wasit diwasu devaluasi kemudian kapan tindakan yang di luar atau melamping batas bisa dipidanakan kalau mungkin mungkin sepak bolatar kami itu terjadi tanpa kerusuhan sampai habis hasilnya bisa tergantung yang di luar tadi aturan ditegalkan kemudian lapangan harus teril yang di luar tadi kalau begitu kita langsung lanjut saja ke mungkin pertanyaan terakhir solusinya bagaimana supaya tarkam ini bisa aman dari kerusuhan dan kita sebagai penonton bisa menikmati kalau mau aman yang pertama itu harus ada manajer meeting dulu ada yang menikmati kesepahaman antar manajer dan kepala desa itu dibuat semacam aturan barang siapa yang mendahului atau membuat keributan keributan penonton dengan pemain maka yang jamin yang jamin adalah manajer dan kepala desa itu pertama yang kedua lapangan harus harus itu dibikin semacam adikat jadi tidak ada lagi yang masuk di area pemain tidak boleh harus semacam dibatasi mana bisa dimasuki penonton yang hanya dimasuki yang punya edika itu kemudian wasit dari wasit bagaimana solusinya kalau saya tahu solusinya bisa diterkankan kecamatan kabangka ini harusnya wasitnya di luar kecamatan kabangka supaya mereka tiapnya kepentingan jadi tidak ada perasaan kamu berpihak kalau tapi minimal masih tinggal harus dari luar kecamatan begitu dia tapi harus dibikin jadwal teracu misalnya misalnya waktu tadi kalau wala kandito berarti harus dari desa lain sebaliknya dia seperti itu sebenarnya karena yang hari meeting itu hari itu saja bagaimana itu saja karena tidak ada ancaman denda misalnya ada denda kalau misalnya kamu tidak datang manajer meeting dengan perwakilan silahkan kamu pilih di setiap pas pentingan pertama min satu kamu pilih karena memang selama ini karena tidak ada konsekuensinya bagi melakukan pelanggaran begitu tidak ada bahkan kadang ada pemain yang bawa alkohol itu itu saya bilang tadi kalau pesan ada menyiting itu ada jelas aturannya barang siapa yang pemain akan diselangsung tidak ampun baru beri ke polisi yang tahu apa kamu main bola begitu beri ke polisi ini supaya aman dari pengalaman tahun-tahun selalu beri selalu gara-gara kasih alkohol kemampuan yang pas-pasan ditunjang dengan doping doping tapi lucu tapi di sini saja di kampung lain akhirnya sepak bola di khususnya kecamatan Kabangka kurang berkembang di banding kecamatan-kecamatan lain paling berkembang di sini paling cuma Wattaliku karena mereka sering main terus main terus coba di sana di sana saya kan di sini begitu saya itu pernah juga saya saya di grup itu bagus saya membutuhkan diri kalau artinya tidak ada saling penghargaan sama kita saya cuma ada waktu kejadian apa itu berkembang sebetulnya kalau mau kalau mungkin sasaran masih tengah dengan AW1 tapi kan tidak salah jangan kalau ingat saya kalau yang sudah pasti habis yang waktu website itu kemudian waktu itu ada penuh dipukul kan masih dapat sempat Salman Halid dia kan C2 jadwal masalah apa ini katanya fatal itu kalau tidak kata merah fatal memang ini kayak jadinya dia di waso langkah dia bangun dia bangun Tanpa sengaja dia kena mukanya Tiba-tiba Wasid Memberikan kartu Merah sama Maladio Sementara pembicu awalnya dia dikasih kartu Diputah pertandingan Wasid itu menentukan Sampai juga kayak ini kan Wasid tidak tiu Bingung kenapa Dia tiguk berhenti Panggil Siapa yang gaya ini tanya Kita bisa tanya Ada apa ini Pesannya kita Misalnya kalau kita ingin berpesan Kepada pemain dan penonton Supaya Khususnya dalam hal Kalau pemain misalnya dalam hal Etika permainan Dalam hal mental yang kita sebut Bagaimana seharusnya Pemain Mental pemain itu Bagus Apa yang harus Diterapkan dalam diri Masing-masing pemain itu Diberi kemahaman bahwa Olahraga ini Sipat-sipat bola ini Bukan mencari musuh Tapi mencari Pertimanan Karena sesama Pemain bola Itu adalah teman Musuh Dalam lapangan Tapi ketika di luar Adalah teman baik Mungkin Mungkin Waktu kejadian Lebihnya mataliku Memang Pak Musuh Setelah itu Saya Karena saya tahu Ada berapa yang cedera Saya kasih Terkasihkan obat Somprol Saya tahu Pemain Saya rasa seperti itu Contoh sebenarnya Saya rasa Sudah berpelu-pelukan Certa biasa Saya selesai Untuk penonton Janganlah Tentu yang baik Jangan selalu Wasid-wasid Bisa begitu Wasid itu punya Aturan juga Sebenarnya Jadi percaya Sahang wasid Kalau memang Berkebaratan dengan Masalah wasid Silahkan Lapor Sahang wanitia Seperti evaluasi Sahang wasid Sahang tidak bagus Dia sering Berlaku Kegiatan Aturan tidak jelas Nanti Dijelaskan Itu sebenarnya Kalau Sebegitu Saya bisa simpulkan Dari Beberapa Solusinya Dari kita Yang pertama Itu dari Pemain harus Punya mental Yang bagus Dari penonton Harus Jadi penonton Yang bagus Juga Dalam hal ini Mempercayakan Sepenuhnya Kepada wasid Tapi dalam Tanda kutip Wasid pun Harus Tegas Tegas Dalam menegakkan Aturan Menyunjung tinggi Sportivitas Ditambah lagi Oficial Manager Dan Kepala desa Itu harus Betul-betul Terlibat aktif Mulai dari Bukan hanya pada saat Pertandingan saja Tapi dari sebelum Pertandingan Ada pertemuan ini Atau pertemuan itu Untuk bisa Sama-sama Apa Bersatu Bagaimana caranya Supaya pertandingan ini Bisa berjalan Cari ini Kejaran Bukan hanya Soal Siapa yang menang Ya saya kira Mungkin Itu saja Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kita semua Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan